Intro Halo guys, balik lagi channel Cajam Dan balik lagi ke series England kita di Euro 2020 Ini match day ketiga, group stage Dan actually kita kan udah hampir pasti lolos kalo gak salah sih Jadi gue kayaknya bakal main 2 pertandingan di episode ini Dan kita liat lawan kita Anyway kemarin tuh pada minta kasih liat top score sementara ya Ini tuh di tim, eh bukan bukan, bukan tim info ya Competition info ya Nah ini dia Jadi gue kemarin belum kasih liat sama sekali kan Jadi untuk top score Ternyata Harry Kane Tapi sejajar sama 3 pemain lain Ada Karim Benzema Perancis 3 gol juga Terus ini berarti dari 2 pertandingan grup ya Trishkovski Masa dunia utara menarik sekali 3 gol Sama Thomas Muller Terus ada Mbappe 2 gol Wah Perancis ngeri banget Thorgan Hazard Belgia 2 gol Ronaldo dan Bernardo Silva Masing-masing 2 gol Kasper Dolberg Yang semalan di Real Life juga nyatak 2 gol Luar biasa Denmark Paduka lolos quarterfinal Cornelius juga 2 gol dari Denmark Kuaisen Sweden Sobolev Rusia Terus sisanya bawa udah 1 gol semua Oke Terus untuk asis ranking Kita liat Udah gila Perancis pak Top 3-nya Buset deh Perancis nyetak berapa gol sejauh ini 6 gol itu berarti Total udah 2 Pogba 2 Griezmann 2 Rabio Buset deh Pemain kita ada 1 Sancho 1 doang tapi asisnya Terus Pandev 2 asis buat North Macedonia Oke menarik Jadi itu untuk Top asis dan top scorer Sementara di Euro Terus untuk grupnya kita Di posisi kedua Jadi sebenernya kita butuh 1 poin doang sih bahkan Asalkan kita gak kalah gitu ya Kita bisa lolos Jadi Tidak terlalu Besar pressurnya Dan Ini buat knockout Masih belum bisa dilihat ya Jadi kita mainin dulu aja Pertandingan terakhir kita di fase grup Menghadapi Republik Ceko Langsung Ke Pertandingan berikutnya Oke Jadi mari kita lihat Keadaan pemain seperti apa Setelah hat-trick kemarin Hurricane Ternyata ini Bukan form ya Ini condition ya Jadi tidak berpengaruh Kata warga-warga sih Tapi ya Untungnya dia tetap bagus Jadi bisa kita mainin lagi Dan Arnold yang mesti gue ganti Jadi Mungkin coba kita lihat disini Yang bagus siapa Wah Bumford lagi bagus tuh pak Ward Prowse Balingham cedera BTW ya 6 hari Berarti kita bisa kasih kesempatan ke Walker mungkin Atau Rhys James Boleh sih Jadi Walker Terus Chilwell Stones Kan aman Kayaknya Pup Boleh start sih Karena kemarin dia bagus banget Mainnya kan Terus ini yang naik-naik Kayaknya boleh gue mainin semua nih Madison Main Terus Greenwood kan Apa dia RWF ya Jadi main di kanan sini Aman harusnya Ya Terus Patrick Bumford Tapi Kane lagi bagus banget Hmm Sebenernya bisa 2 striker sih Tapi untuk Awal kita pake Kane dulu aja gak apa-apa Jadi ntar mungkin bisa masuk 2 striker Di Babak kedua Ward Prowse Definitely main Dia akan gantiin Henderson CMF aman kan Ya CMF 80 ratingnya Oke Jadi kayaknya Begini aja sih Terus Rashford gue temen di kiri Dan ini berarti Saka Henderson Bisa masuk Untuk gantiin Lingard yang lagi turun Dan 3 PR Jadi yang turun-turun Kita gak usah bawa Terus ini Arnold juga sebenernya Tapi udah gak ada sisa lagi Karena si Jude Bellingham cedera Dan Bisa main gak ya dia Run of season Harusnya bisa sih 6 hari soalnya Oke jadi gue rapihin dulu Bamford Oke Saka Saka kan versatile Bisa main dimana-mana kan Oke jadi Kira-kira itu Untuk Lineup menghadapi Republik Ceko Lihat Patrick Schick Di depan Dan ada Sucek Thomas kalas pak Thomas kalas tuh mantan main Chelsea Setau gue dulu Oke yuk langsung aja Kita menuju ke Main dimana kita Olimpiko Pertandingan match day ketiga Fase Group Euro 2020 Mari Mari kita sikap Dan ini berarti Kemungkinan kita ketemui siapa Bisa ketemu Jerman Kayak di real life sih Jadi gak tau Lihat aja Mungkin Abis ini ada pertandingan Lalu Jerman Kita lihat nanti ya Oke main di Italia Di Roma Olimpiko Pertandingan yang sebenernya Pressure-nya udah gak terlalu besar Buat kita sih Tapi ya tentunya Kalo bisa menang Kenapa tidak gitu kan Cuman mungkin Makanya itu ntar babak kedua Kita bisa agak sedikit eksperimen Dua striker kali ya Kayak ini sama Bamford Kita coba mainin mereka depan berdua Dua target men Kayaknya main enak tuh kan Mungkin informasinya ya 4-2-2-2 mungkin Atau 4-2-4 langsung kan Seperti biasa Oke national anthem dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ketua national anthem dari England dan sekarang Republik Ceko Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Dan Balik Greenwood Terima kasih telah menonton Bahaya Lihat Dan Nice Masih Oke Pasing-pasing Shot total Sunrise Okay Tentu 1-0 1-0 Selebrasi mencari Tentu Tentu Hasil Tentu 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 Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Tentu Terima kasih telah mencari Oke Tentu Kek chill well Aduh Aduh kenceng ya Stones Good Rashford Carricane Oke Greenwood Lihat belakang Ada bantuan Oke Madison Warprouse Misain temen Madison Rice Madison Nah itu datang tuh Greenwood Oke nice Madison Greenwood Fake shot Shooting air kanan Greenwood Wah bagus Cakep pak Fake shot dulu dong Lihat nih Minta bola dia Kasih balik badan Fake shot sekali Shooting Tapi dibaca sama keepernya Oke coba sekarang aja yuk Langsung gas Oke jadi kita kan ganti Formasi jadi Ini ya Ya 4222 Terus Greenwood Rashford Tetep main RMF Sebenernya sih bisa gue Begini sih Jadi RYF ya Jadi 424 udah ini LYF RWF ya Terus Madison gue tarik keluar aja Masuk Patrick Bamford Kok 72 dia ya Center forward 77 Bamford tuh Kidal kan ya Bamford tuh ya Kidal Jadi dia main di kiri Kayak di kanan Terus tengahnya ya Holdingnya tetep Rise sama Warprouse Nanti kita mungkin Bisa masukin Ya Saka bisa Kita kasih sementara Foden juga boleh Tapi sementara gue Pengen coba Dua striker Di depan sih Oke Berarti satu Berkini main ya Patrick Bamford Masuk Menggantikan James Madison Oke Chris James Langsung Arah ke tengah Ada Deacon Rice Udah dapet lagi Sik Counter langsung Udah dapet Hampir Rashford Thomas Kalas Depan langsung Duel Chilwell Well done Warprouse Gorong ke depan Barak Tackle Aduh Langgaran masa sih Stones Iya sih Kait itu kaki Dijepit Corner Tiatin Cuma satu goal juga nih kita Duel Siapapun Wah Suka Pojok Gila Satu sama Masuk push Pojok banget itu Pojok bawah lagi Oke Gol penyama kedudukan dari Republik Ceko Satu sama Nah iya kan Gak ada yang jaga Lagi itu Nomor 12 Beset Oke Gak apa Fokus Greenwood Gak asiknya Hurricane Bamford Apa Consight Consight ya Ini kenapa Kalo duel-duanya Gak ada yang jaga ya Dapet Bagus Bagus banget Walker James Kirim ke depan Offside Ya Offside Dua-duanya Setelah Tentang Offside Ternah mau turun 7 interception Gila Walker Yuk Oke Warprouse Hurricane Kasih ke Mason Greenwood True ball Langsung Ke Hurricane Oke Dapet ini Come on Kane One on one Sendirian 2-1 Simple Simple banget itu Satu true ball Karena defensive line mereka tinggi sekali Mereka juga tadi kalo bisa lo perhatiin Bar-nya lagi bar-nya nyerang itu Lagi Fokusnya buat nyari gue lagi Minum dulu bang Tidak ada airnya dong Niat nih Cakep banget True ball dari Greenwood Itu gila Kosong Kane tuh bukan Pelari sebenernya loh Maksudnya kayak Dia striker yang Memang gak terlalu cepet Tapi ya itu Dikasih bola kayak gitu Gampang banget pak Enak banget itu Bam Forte malah di belakang banget ya Liat tuh Dari tengah lapangan Gila loh Dikasih true ballnya Disini mah Yakin Dikasih peluaha turun Kayak gini Harusnya masuk lah ya Well done Kembali unggul England Dan ini adalah Goal keempat hari Kane Di turnamen ini Top score loh Ini sepertinya prediksi saya Kemarin prediksi Euro Malah jadi prediksi Series ini dong Hurricane top score Duh tight marking Hurricane langsung loh Gila Safe chic Dapet pop Bagus Bagus awarenessnya Oke Declan rise Langsung kasih ke James Belakang Walker Balikin Sabar aja pak Atau goal Atau goal Stones Chill wellnya naik banget Aduh bahaya Oke ini bahaya Angkat bola Kosong itu dia Langsung push Pencetak goal tadi Kasih kadir abek Shooting langsung Jarak jauh Nah ini masih sertaap Sama Nick Pope Dan itu depan kosong pak Ayo kein Apa itu Shit Kalo pelanggaran pengen Kenapa gak play on Sumpah Iya kan Soalnya bola tadi Greenwood loh itu Nah Play on lah Jakob Jankto 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 sih mainnya agak Sisi kiri tuh Ayo udah Ada mulai yang ngaco Oh bersih shit Oh tidak Anda memang Wah shit Bola shit Meskip Foden kali ya Nah Mari Sekarang kita eksperimen Begini nih Ininya DMF Terus ini masuk Foden Mantep kan Bahkan sebenernya sih Gue bisa naikin dikit tuh Tetep CMF tapi Terus Sancho apa ya Satu lagi kan Subnya Sancho tuh Grealish ya Stamina Kayaknya Greenwood Lagi bagus tuh Jadi Grealish aja main di kiri Yuk Let's go Dua pergetan main terakhir Jack Grealish Dan Phil Foden Memang sebanyak itu Bakat-bakat yang ada Di benchnya Inggris pak Lu mau Pemain modal gimana Juga ada Nice Foden Kemarin Foden juga Kita mainin agak deep Kayak gitu kan Nice Chilwell Sikepo Oke Cowalker Langsung Rhys James Foden Kasih ke Mason Greenwood Di playing play maker Cuy Foden Oke Hurricane True ball langsung Sebenernya harusnya Bamford jangan lompat sih Jadi dibuang langsung Sama pavilion Nah ini yang bahaya Oh tapi dapet ternyata Foden Patrick Bamford Offside Kukir ada orang Di belakang Bamford Ternyata tidak ada Jauh banget Aduh harusnya tuh Dibiarin aja ya Karena ada siapa Grealish tadi yang lari Dari sisi kiri Harusnya si Bamford Biarin aja pak Losin aja Oke Walker Eh kakinya Kenapa begitu Dapet Eh Jangan bilang pelanggaran gua Apa itu Patrick Ciccarilface ya Astaga pelanggaran Walker barusan Oke KD Rabek Chilwell Bagus Chilwell Waduh bahaya banget No Blunder Wah hampir Sumpah itu bola Kalo misalnya udah mau out Kayak gitu Dibaliin ke tengah Bahaya banget sih Kalo gak ada yang respon Kayak gini Astaga Back on price Back on price tuh gak bisa ngapapain Soalnya posisinya dia di belakang pemainnya Ceko pak Dia panjangin kaki dikit Bisa penalty Pelanggaran 20 menit lagi Oke ditekan sama Bahaya Nice Ayo bangun Kral So check Dua main loh Oke nice Langsung depan Ah Shit Langgaran Shit Yuk Kasih depan Mason Greenwood dilanggar barusan Oke Walker Stones Balikin lagi Grealish Kasih ke Foden Oke Lihat Jack Grealish Ada ruang tembak Nope Dia kasih ke Patrick Bamford Shooting Enggak Pelan banget Tadi mau fake shot Tapi Tidak jadi fake shot Eh Bamford dapet Nice Oke angkat bola Ke Harry Kane Shooting Wah Kane cakep sih Sebenernya sih Tendangan akrobatik tadi Manfaatkan overtop Yang Grealish Itu kayaknya dimarahin Nama siapa Dimarahin Greenwood ya Kenapa langsung nendang Lu Ya itu bagus Sebenernya sih Tapi bikin Greenwood Marah-marah aja Empat save To Nick Pope Jakob Janto Dapet Walker Nice Oke Foden Bahaya Bahaya banget Tutup tolong Shooting Bahaya Dia itu nyari Dia lagi loh Sumpah Dua goal Masuk push Nyari-nyari Masalah sendiri sih Emang Emang dari tadi Mereka akan tepus Jadi kayak Udah kerasa Bakal dateng tuh Gue Gue sama Di menit 7-8 Sisa 12 menit Kosong banget sih Sisi-sisi itu Ya chill well lagi Kasihnya naik Dia gocek Satu main kita lagi Oke belum selesai Kalo pertandingan Let's go Foden Greenwood James Langsung ke depan Pelanggaran itu Sit Kasih kartu Sit Itu pelanggaran Banget gila Keras itu Oke Chris James Balik ke Phil Foden Yuk Kasih ke James Pak Patrick Sheik Udah gak ada Samina udah dia Sebenernya Astaga Halo Nice block Oke Pope ke Walker 8 menit lagi Rice Kasih John Stones Angkat bola langsung Ke Jack Grealish Udah dapet Ambil Walker Good Oke Offside atau apapun itu ya Offside ya Nice Soalnya tadi barusan Pasih ke Walker Gak dapet itu Main kita 7 menit lagi pak Foden Kasih ke Walker Oke Greenwood Wah Bagus banget Greenwood itu Dapet Dapet Eh kok dibiarkan Bolanya Oke 5 menit lagi Grealish Kasih ke Phil Foden Ini dia Jangto True ball Ke Jack Jangto Shit Dikejar sama Walker sih Crossing ke tengah Dapet Nice Rice James Langsung depan pak Pelan amat tuh bola Busetan Tapi masih dapet kok Oke Jack Grealish Bamford Come on Imbang sih lolos kita Cuman kayak Gak puas aja Walker itu Agak-agak gambling Dan resikonya Gede sekali sih Oke Lihat chill well 5 menit Jurnal time Come on Grealish Masih Jack Grealish Bagus sekali True ball Kemana bolanya Dapet Bagus Bagus banget Oke Patrick Bamford Kuat Bamford Come on Sit Gak ada pelanggaran Oke ada Ben Chill well Masih chill well Crossing ke tengah Come on No Goal What the hell Itu crossing Itu bulat Sumpah 32 England Di injury time What Aneh sumpah Aneh banget sih Bodo amat Yang meting bol Iya itu tadi Saya nendang Gak Gak itu crossing Tadi pak Kok bisa masuk Astaga naga Gue udah hopeless Tadi soalnya Pemain yang mau Nyambut bola tuh Udah Gila chill well Sumpah gimana caranya Ajir Bener-bener Masuk aja udah Chill well Gak ada deflection Gak ada own goal Gak ada apa Emang Masuk aja What the fuck Iya soalnya Bamfordnya gue liat tuh Udah gak mungkin Nyampe ke gaung Makanya Hopeless Yalah goal Chill well Gila 32 Luar biasa What Aneh banget sih Lepet Gue bayan nih pak Udah kelar nih Nice Hehehe Pelanggaran Astaga Masih dikasih Freaknya ke lagi mereka Darida Gantiin barak Eh anda Turun aja bang Bagus Kosong Nah ya Shooting Gak Good save Dari Nick Pope Udah lewat 20 detik padahal nih Waktu pertandingan Masih dikasih corner Tapi pasti Aduh Ini abis ini Kalau lawan tim gede Gimana defense begini pak Ini bener-bener Pertaniannya mah diselamatin Atau Pop sebenernya Ayo Defense terakhir Itu sebenernya udah gak usah di depan sih Pemain sih Ngapain pernah di depan ya Turun aja bang Duel No Oh my god Nick Pope lagi-lagi Sundulan dari Socek barusan Dicepis keluar sama Pope Wah Gila penyelamatannya Pope sih Sumpah itu bagus banget pak Dan masih ada peluang lagi buat Republic Ceko Dan semua pemain udah dalam otak penalti Bahaya banget Udah habis Come on Full time Dua kemenangan Yang berhasil mengantarkan England Ke fase knockout Euro 2020 Dramatis sekali Gol tidak sengaja Dari Ben Chilwell Di menit 9-3 Dan pengunjung pertandingan Sampai hampir 6 menit Injuri time tadi Diisi dengan Berbagai peluang emas Buat Republic Ceko Yang Masih bisa dimentahkan Sama Nick Pope Luar biasa Definitely start Pope Di pertandingan Knockout Habis ini Oke Ini kita langsung tau lawan kita sih Pasti sih Sumpah sih Liat lah 15 shot 9 on target Terbully Ceko pak Kita 12 shot 7 on target Position kita unggul Dan passing kita juga banyak banget Tapi Mereka bagus banget mainnya Asli Ngeri sih Mari kita lihat Siapa kalah lawan kita Berikutnya Oke jadi Kroasia Scotland imbang Tapi mereka tetap Juara grup ya Karena Kroasia tuh Menang 2 imbang 1 Kita menang 2 Kalah 1 Jadi Portugal kalah 4-2 Dari Perancis Itu skor mereka Lawan Jerman gak sih Jadi kita lolos Sebagai runner up ya 6 poin Mari kita lihat grup-grup lain Sweden No Gila Spanyol sama Spanyol Eh pasti lolos sih Tapi Urutan ketiga terbaik Cuman Kalah goal difference doang Sama Slovakia pak Spanyol GD nya minus 3 Poinnya sama 4 Slovakia 1 Sweden juara grup Menarik Polandia Ada apa dan Polandia Gila Imbang 2 kalah 1 Wah gila juga nih grup E Grup F Ya Sesuai Prediksi lah ya Perancis Portugal Jerman Tapi Jerman Pokoknya 4 Jadi pasti lolos juga Sebagai Oh kita ketemu Portugal berarti ya Kita ketemunya Runner up group F kan Atau tim Murutan ketiga Oh kita ketemu Jerman ya Kayak di real life ya Waduh Itali Turki Oke Wales malah gak lolos Poin cuma 2 Denmark lolos Poinnya 4 Belgia Rusia Top 2 nya Nord Macedonia Pak yang lolos Netherlands menang 3 pak Gila gak keboboran sama sekali Mereka di grup Nyetak 4 goal Menang 3 Gak kebobolan Austria Ukraina Out Macedonia padahal Eh gak deh Austria Mungkin gak out Karena 3 point mereka Macedonia juga Lolos Cuman karena Unggul produktivitas goal Karena point mereka Sama seperti Austria 3 GD nya pun sama Minus 1 Oke jadi ini Lawan kita Kemungkinan Jerman sih Bener gak Ya kita nyampe ke Fase Knockout Euro 2020 Dan Loh Kok Slovakia ya Well ya Apapun itu sih Kok gitu ya Hmm Jerman atau siapa Jerman atau Belgia Oh oke Aduh tapi bracket kita Ada Perancis ya pak Astaga Iya kan Karena bracketnya kayak gini Udah berarti Belgia Jerman Itali Masa dunia utara Perancis Denmark Di atas kita Sekarang kita langsung Main lawan Slovakia nih Terus di kanan Ada Sweden Austria Croatia Portugal Netherlands Spanyol Turki Rusia Berat di kiri gak sih Gila Berat itu berat di kiri pak Karena ntar dari kanan Empat tim yang bakal lolos Quarter final tuh Antara Sweden Austria Croatia Portugal Netherlands Spanyol Dan Turki Rusia Sedangkan dari kiri Yang bakal lolos tuh Kemungkinan besar ya Belgia Jerman Gak tau siapa Itali Perancis Dan England Pede banget tuh lolos Tapi ya semoga aja lolos Jadi perbandingannya Kayak empat tim kuatnya di kiri Di kanan tuh dua tim kuat Karena ada Sweden Austria Turki Rusia Underdog gitu loh Mereka Jadi di kiri gak ada underdog nih Slovakia Underdognya sih Oke Langsung aja ya Goal ranking update-annya hari K ini ya Thomas Muller Empat gol juga Barusan nyetak gol keempat Hari Kane Terus Mason Greenwood Dua asis Top asis Ada Christian Eriksson Respect Dua asis juga buat Denmark Dan ya langsung aja Kita mainkan Pertandingan berikutnya Menghadapi Slovakia Ini adalah First knockout round Atau Round of 16 Babak 60 besar ya Oke Jadi Wah Mason Mount mantap nih Aduh walkernya turun lagi Oh Jesse Lingard Bentar dulu dong Lingard tuh AMF ya Aduh Mount juga AMF ya Oke oke Gini 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 Pop Liat pop dong Liat pop Dah start Inti Walker Tarik Gantimo Guayard dah ya Guayard main Terus Lingard mesti main Jadi gini Gue akan Mainin dua AMF Mason Mount Dan Lingard Rise nya Jadi DMF sendiri Karena Lingard lagi panah ke atas Bahkan ada Ward Prowse Sebenernya Jadi Lingard AMF 77 kan Oke mantap Terus Sancho main Apakah ada Winger yang lagi bagus Yaudah Rashford Kane Sancho Tetap aja di depan Foden turun Parah Kenapa itu Bamford juga turun Saka main deh Belling nya masih cedera Ternyata sayang banget Oke Relish Berarti kita gak ada Striker backup nih Harapan kita cuma Harikan Harikan apa-apa Udah Lenyap Oke Aman ya Gila Arnold tuh Start free kicknya Parah banget sih Bagus banget pak Long free kicknya 97 Short free kick Ya kasih Arnold lah ya Free kick kicker 2 nya Ya mount boleh Corner-corner kasih semua Ke Arnold Penalty Hurricane Player setujuan attacknya Ya ini mereka semua aja Oke Slovakia tuh pake Oke ada Lobot K Di DM ya Hamshik sama Duda AMF nya Berarti Kemarin pada bilang Support range-nya tuh Mesti gue gedein malah ya Untokin malah Coba aja Ntar bisa kita gantiin game Oke Yuk Ini adalah pertandingan Knockout Udah Hamshik tuh Jersi mereka betul keren banget pak Yang warna biru ini Jadi Kalah gugur pak Udah gak bisa kita Tidak bukan grup ini Dan Ya bisa aja ada upset Jadi maksudnya Ya gue gak pede juga Ini akan lanjut ke episode 5 Tapi ya pokoknya kita coba main aja Dubravka Keepernya Newcastle Main dimana kita Johan Cruyff Aran dari Belanda Oke Yuk Kick off langsung Gas Pertandingin Rondok 16 Jadi episode 5 nanti Gue akan gas sampe Final Kalo misalnya masuk Dan sampe juara Pokoknya gas semua aja Karena ada Kesalahan teknis Dan Cuman bisa sampe 5 episode Atau apalah chill Jadi episode panjang-panjang aja Gak apa Semoga aja bisa sampe final Tapi kalo ketemunya Perancis Di perpat final sih Aduh Maaf nih bang Kalo ketemu di final Mesti gak apa-apa deh Kalo quarter final tuh kayak Aduh Masih pagi Udah ketemunya Bape Benzema Aduh Pokba Oke ini dia Penuh sekali di Amsterdam Gila ada corona Di universe virtual ini Antem dulu dong Tengler Kalo Kalo Sampai Kalo 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Silwell Terima kasih telah menonton Apa ini Kenapa begitu ya Pasti Arnold Oke Baru Sancho On Rashford Bahaya Tentu Bagus Amp Tackle Pasti Tentu What Saka Tentu 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 Nah Tentu Tentu Goal kelima Hari Kane Di Euro 2020 Well done Akhirnya Bolong juga Astaga-naga Lingard 1-2 dengan Kane Lihat itu Cakep sekali True ballnya Kayak kiri Shooting Goal punya marudukan Belum selesai tugas kita Bukan grup sekali lagi ini Harus ada pemenang malam ini Bisa bisa imbang Bagus tuh Lingard Dan finishing dari Kane juga Tentu saja Well done Oke Mari fokus Mari fokus Mereka nyetak gue lagi nih 60 menit lagi kita nyetak gue lagi Pemenang malu dulu kan pak Jangan sampe dah Skriniar Ondrej Duda Udah kosong banget situnya Bahaya banget Nice Bagus Buang aja corner sih Tapi tuh bahaya barusan Oke Hamsik Ngambil deket nih dia kayaknya nih Ternyata tidak Dapet Good Oke ayo Kane Pegang bola Kasih ke Mason Mount Harus ada Arnold Wah itu Enak banget tuh Dapet Aduh gila tuh Kalau dapet Arnold Ngirim bolanya Enak bener dah Rice Kasih ke Benchilwell Chilwell Overtop langsung Jiren Sancho Nggak nyampe Aduh nyaris dapet Lingard Oke Stones Main aman aja keeper Good Pope Maguire Keser kanan Arnold Sit Oh dapet Nice True ball Aser Arnold Iya Bagus bener dah Good Yee dikontrolin bola lagi Maguire Bagus Oke Mason Mount Kedepan Kayu Saka True ball Kari Kane Ayo Kane Ayo Kane Dari situ bisa Kane Bisa Kane Angkat bola Saka Yah Saka nggak mau lompat Bahaya banget Oke Hamsik Fuck Turun Arnold Jangan sampai crossing Bahaya Oh my god Shit No 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 2-1 Slovakia No Beneran out Dron of 16 kita Fuck Aduh itu bener-bener kosong banget Gila sih sesetunya Bagus lagi Ya ampun Oke Tidak bagus ini pak Masukin Henderson Terus Riz James Gantin Arnold Build up nya Aduh harus short Short pasti Center pak Oke 17 menit waktu kita pak Atau kita out dari kompetisi ini Henderson Riz James masuk Wah Kacau Sumpah Gawat banget ini Oke Ben shield well Turbo langsung Oke Mereka juga nggak dimain tuh Nggak tau tuh pergantian defensive Tau nggak Saya nggak tau ini Masukin back atau bukan Saka Ah Mila-mila-mila-mila Ayo Oke Joran Henderson Masih ke Riz James Angkat bola 14 menit Fuck Duh Turis James nya Kenapa Oh nice 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 Astaga Dapet lagi mereka Strange Shooting Bahaya Hampir Selesai pertandingan Bener-bener Ya ini sih Gue udah Ya tadi kan lu perhatiin Defensive midfielder Gue dorong ke depan Jadi udah bener-bener yang Define Baik kita doang Nice Nice Aduh Kemana pak Oke dapet Saka Aduh Hah Dianggapnya pelanggaran Saka lagi Dapet Nice Ayo maju Maju semua sih pak Udah ini Udah gak ada lagi nih Ngapain lagi lu Maju semua pak Astaga passingnya Tolong Tolong Offside please No Bola maksud saya Ah udah Artu kuning Buat Rhys James Dan Sepertinya ini Bakal menjadi akhir Dari perjalanan kita Bersama timnas Inggris Maksud Slovakia Lucu Ya anjing Gak ada bola-bolanya Itu tackle-nya sih Kecuali Pop bisa menyelamatkan ini Aduh Kiri bawah Bye bye 3-1 8 menit Tapi ya Satu gol aja Kita butuh waktu 60 menit Ah Shit Bola kita Loh Loh Anderson Masih keris James Sancho Balik ke James Crossing langsung Ada Harry Kane Anderson Harry Maguire Kane Fake shot No Maguire shooting Tidak bisa Gila Sebanyak itu Main kita depan loh Gak bisa loh James dapet mungkin Oke Jesse Lingard Oh Dilewatin bola Bagus bener Udah abis pak Buduhan disikat Gak tuh Harus Tersat Tinggal Kane Nope Slovakia Loh Astaga naga Masuk akal Alah Kenapa kencangan terus Tidak boleh Padahal segitanya Cuman gue pencet sekali doang Gak gue tahan Gak abis Udah Oke Fuck Itu di akhir dari series England Master League Gak sih bukan Master League England di Euro 2020 Di PES 2021 Kalau gue Niat Lanjut Pake negara lain Tapi Kalau tidak Tidak Oke Terima kasih Buat yang Sudah nonton Memang saya Tidak bisa sih Ilmu tidak ada tuh Gak bisa pak Lu bingung makanya dulu Kenapa gue bisa ya Main di Difficulty ini ya Satu Ngomongin Perancis Aji Gue udah bertakaburnya Takabur tingkat dewa Yaitu Slovakia Yang ketemu Perancis Anjing Anjing Aduh Jerman lolos Itali Portugal Austria Spanyol Rusia Oke Baiklah Eliminated in first round Fuck off Siapa yang juara Akhirnya Sudah keluar Anjir Spanyol Juara Sumpah Perancis Kalah dari Jerman Jerman Ngalahin Belgia Itali Perancis Terus Spanyol What Oke Gila Sumpah Portugal Kalah dari Spanyol 4-3 Aji Spanyol Juara Maksudnya ini dua tim yang Kita tidak prediksi Bakal nyampe ke final Di real life loh Menarik sekali Malah mereka nyampe ke final Bahalah Spanyol Juara Gila Oke Kali gitu Sampai jumpa di konten-konten berikutnya FGR harusnya Arena naik Seperti biasa Terus mungkin saya akan Livestream ini teman malam Itu aja dari gue Untuk episode ini Dan untuk series ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.